Assalamualaikum hari ini saya memasak bekel buat pak suami yaitu tumis sawi putih dan tahu dan untuk lauknya saya mau balado ikan ini ikannya masih beku saya mau diamkan dulu saya mau masak sayurnya terlebih dahulu dan ini saya mau potong-potong sayurnya terlebih dahulu lalu saya mau cuci dan untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai merah keretik dan cabai rawit selanjutnya panaskan minyak untuk menggoreng tahunya dan ini tahunya saya potong dadu dan minyaknya sudah panas lalu kita masukkan tahunya goreng tahu sampai matang sampai berubah warna kuning kecoklatan dan ini tahunya sudah matang lalu angkat dan tiriskan selanjutnya tumis bumbu yang sudah sudah dihaluskan tumis bumbu sampai harum dan ini sudah harum selanjutnya masukkan sayurannya sudah di cuci dan tahunya lalu kita aduk-aduk lalu tambahkan saus tiram satu sendok makan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh gula pasir satu sendok makan lalu kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur merata tambahkan air sedikit dan ini sayurnya sudah matang jangan lupa koreksi rasa ya dan ini tumis sawi putih dan tahunya sudah matang selanjutnya saya memasak ikan dan ini ikannya sudah dimarinasi ya dan untuk bumbu ikannya ada bawang merah bawang putih jahe cabai merah keliting, cabai rawit, daun jeruk, daun salam, dan tomat selanjutnya saya menggoreng ikannya panaskan minyak secukupnya tunggu sampai minyaknya panas saya menggunakan minyak sisa kemarin menggoreng ikannya jadi agak sedikit keruh dan ini minyaknya sudah panas lalu kita masukkan ikannya goreng ikan sampai matang sampai berubah warna kecoklatan sambil menunggu ikannya matang saya mau menghaluskan bumunya terlebih dahulu dan ini ikannya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan dan ini panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya dan minyaknya sudah panas lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis tumis bumbu sampai matang sampai harum dan selanjutnya masukkan daun jeruk dan daun salam dan jahe yang sudah dikepet tambahkan sedikit tubuh kunyit lalu kita masak sampai bumbunya benar-benar matang dan ini bumbunya sudah matang lanjut tambahkan garam setengah sendok teh penyedat setengah sendok teh dan gula pasir satu sendok makan masukkan air sedikit dan tambahkan kecap sedikit dan masukkan ikan yang sudah digoreng lalu kita aduk-aduk jangan lupa koreksi rasa ya dan ini balado ikannya sudah matang selanjutnya saya mau menyiapkan bekal pak suami dan jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.